Halo guys, selamat datang kembali di channel saya buat nonton, yaudah gue sempatnya nonton jadi kayak kemarin-kemarin tuh beberapa hari gue gak nonton karena emang lagi gak sempat dan gak punya waktu uang gitu jadi sesibuk itu di kelas 12 ini jadi stay tuned terus tapi selamat menikmati pas yang belum tonton, silahkan subscribe dulu tonton sekarang, kalau ada iklan jangan dilewatin oke guys, jadi aku sekarang pengen cerita-cerita random lagi, ini curwaw lagi kembali ke make up plus curwaw by wawaw official ya kan jadi kalau misalkan kalian ngerasa atau kayak connect gitu cara ngomong gue beda gak kayak biasanya, lidah gue lagi sakit gak tau kayak, bukan saryawan tapi sakit gitu kayak pecah-pecah gitu lidahnya jadi gue ngomong harus pelan-pelan gitu, oke kalau misalkan kalian denger suara-suara berisik selain suara saya makluman aja ada orang rumah saya yang belum tidur, because aku bikin konten ini malem ya kan, dan aku juga belum tidur karena belum malem banget, masih sekitar jam 9 terus ada angin-angin surga di belakang, eh di belakang, di samping hp saya ya kan, jadi mau ngomongin aja namanya juga studio plus kamar, ya udahlah ya oke, kayaknya disini aku tumpin-tumpin dan punya konsep ya kan biasanya makeupnya tuh gak pake konsep seperti curwaw-curwaw makeup yang lainnya itu gak pake konsep, karena ya gue random aja sesuai tangan gitu, tapi sekarang gue kayak gak tau kenapa pengen aja kayak makeup sample gitu, yang khusus banget buat makeup pemula plus curwaw gitu jadi kita random, gak tau kita bahas apa yaudahlah ya, kita ikutin aja di sepanjang videonya, oke kalo misalkan kalian mau gunain makeup ini di siang hari atau di pagi hari, gunain sunscreen jangan lupa primer, moisturizer, atau sunscreen itu kalian wajib pake sebelum pake makeup oke, kalian bisa liat muka aku belang kayak kucel banget gak pake apapun sama sekali oke, sekarang aku langsung pengen pake BB cream aja jadi untuk makeup pemula itu yang aku tau ya, dan yang aku emang pengalaman, sepengalaman aku gitu makeup pemula, aku selalu pake BB cream jadi aku belum pernah nyoba waktu pemula tuh kayak BB cushion atau foundation, itu aku kayak gimana ya, masih ngeri-ngeri gitu sebagai kita yang makeup pemula gak punya skill jadi kayak yaudahlah ya, base-nya aja dulu gitu jadi kalo misalkan kalian yang belum pernah makeup, atau misalkan mau nyoba makeup, atau sebagai kayak makeup pemula yang pengen kalian iseng-iseng gitu kalian bisa gunain dulu BB cream jadi jangan langsung ke BB cushion atau ke foundation, karena itu kayak kayak menurut gua, buat makeup pemula terlalu berat jadi kita pakein BB cream dulu dan BB cream yang aku pake ini dari Mars Willow ini sebagus itu dan setahan lama itu oke itu BB cream banyak sebenernya ada Emina, ada ini, terus ada apalagi ya, banyak sebenernya BB cream jadi kayak, yang harganya masih kantong pelajar dan ini juga harganya sekitar Rp25.000 atau Rp30.000 ini masih harga kantong pelajar banget buat gue, oke jadi kita langsung aplikasiin aja nah buat kalian yang nanya kenapa kemarin gak update emang kesibukan apa sih sampe gak bisa nge-youtube gitu kan oke jadi, tunggu bentar sebelum aku ngebacot, atau sebelum kita show wow untuk makeup pemula ini juga makeup sehari-hari yang aku gunain karena makeupnya sangat mudah, simple dan kayak, lu keliatannya eh, muka lu cakep tapi kayak gak makeup gitu oke, untuk BB cream segini aja ya, ini juga aku saranin buat makeup pemula jangan terlalu banyak karena rakutnya terlalu bold atau terlalu dempul gitu jadi kita langsung blend aja pake beauty blender yang kalian punya sekarang sebenernya minggu ini ini tuh tanggal 20an gitu kan nah, gue tuh lagi PTS bukan PTS sih, PUH gitu jadi penilaian ulangan harian namanya tapi gue gak tau ini masuknya PTS atau emang buat harian beneran gitu cuman emang di google formnya itu PUH cuman ada beberapa sekolah dari temen-temen gue tuh yang dia PTS gitu jadi bukan PUH tapi dari sekolah gue namanya PUH gitu oke, nah jadi satu itu, karena gue lagi ulangan kan ulangan yang bener-bener kayak ini tuh walaupun lu dan alhamdulillah sih sekarang gue seneng banget sekolah tuh alhamdulillah sekolah gue juga termasuk sekolah yang udah ngelaksanain sekolah luring jadi masih sebagian di rumah offline dan sebagian udah online gitu jadi kayak sesuai absen sih kalo di sekolah gue gitu kan dan ada beberapa siswa yang absennya kayak awal-awal gitu dia masuk sekolah jadi yang absennya terakhir gitu masih daring dan kebetulan gue absennya kayak di akhir-akhir gitu karena nama gue N ya kan mungkin minggu depan insyaallah gue udah luring gitu guys nah terus eh bukan kayak lah lu enak dong harusnya ulangannya tuh daring gitu kan bisa ini bisa itu ah nggak sebenernya emang iya lebih enak kita yang ulangannya daring daripada yang luring di sekolah kan karena dari yang temen-temen gue udah luring tuh kayak ih nggak bisa bebas ih nggak bisa ini nggak bisa itu gitu kan cuman sama aja itu tuh kayak faktor kita nggak sih buat ee ulangan tuh kita harus cari tau materinya apa harus belajar gitu kan harus kayak lu ngerti soalnya gimana lu ngerti cara jawabnya gimana gitu kan dan nggak sembarang bebas ngerjainnya karena semua ulangan yang udah sekarang hari Selasa gue bikin konten Senin Selasa kemarin tuh gue dan udah 6 pelajaran gitu jadi satu hari 3 mapel ya kan terus jadi satu mapel tuh nggak seenak lu mau ngerjain berapa jam itu tuh kayak dikasih waktu gitu misalkan satu mapel 60 menit gitu dan kayak lu nggak boleh telat mirim kalau lu telat mirim yang nggak diterima ulangan lu gitu guys terus juga nggak cuman ulangan aku juga punya kesibukan lain kayak tugas itu ada jadi bukan kayak lu ulangan dan itu tugas nggak ada itu nggak jadi selama lu ulangan ya lu ngerjain tugas malemnya atau selesai ulangan gitu guys ini sih menurut gue nggak terlalu keputihan eh keputihan menurut gue cuman nggak terlalu banget banget keputihan masih bisa di yaudahlah ya gitu nggak apa-apa gitu cuman kalau misalkan buat kalian yang mungkin makeup ini dipakai buat keluar rumah saran gue tadi pakai BB creamnya kurangnya sedikit cuman kalau sekadar buat foto-foto atau worth it gini oke guys untuk bedak sebenarnya kalian bisa gunain pakai lost powder gitu aku biasakan pakai dari Madame G cuman karena aku lagi nggak pengen jadi aku pengen dari bedak padet Maybelline Fit Me gitu jadi kalau misalkan kalian nggak punya bedak padet kalian bisa gunain bedak tabur nggak harus yang bener-bener kayak bermerek gitu ya misalkan kalian punya bedak tabur pons, emina, terus kayak Madame G itu boleh kalian cobain atau boleh kalian pakai sebagai backing gitu jadi kayak buat nge-shade BB cream kalian biar menyerap gitu dan kebetulan aku lagi nggak mau pakai lost powder kalian boleh juga pakai bedak padet yang kalian punya apa aja bebas ini aku kebetulan dari Maybelline oke guys so ini sebenarnya berisik ya tuh kan gue bilang sebenarnya rumah gue belum pada tidur bukan rumah gue orang rumah gue belum pada tidur jadi agak berisik maaf gitu ya kan kalau misalkan kalian deketin ini udah oh my god muka gue cantik banget ya nggak sih ya dong kita harus mencintai diri kita sendiri sebelum kita mencintai orang lain oke oke menurut aku ini udah selesai aku shade pakai bedak terus sekarang aku langsung ke alis dulu dan untuk alis buat kalian yang pemula aku saranin pakai kayak brand-brand lokal aja seperti implora nih yang aku pakai kalau kalian pakai terus juga ada brand lainnya Madame G atau pensil alis Viva itu kayak jangan pakai yang brown on point dulu jadi kayak jangan pakai yang creamy dulu kalian pakai pensil alisnya dulu dan buat saran aku kalau misalkan pemula pakai yang warna coklat dulu coklat tua gitu jadi kayak darkborn jangan pakai yang black karena takutnya kalian yang nggak pernah pakai alis atau nggak tahu tekniknya pakai alis itu malah ngacauin makeup yang udah rapih sebelumnya gitu jadi kalian pakai yang coklat tua dan makanya tuh kayak jangan langsung gegaya buat ngebentuk alis lo gitu jadi langsung kayak nebel-tebelin aja dulu sesuai bentuk alis gitu jangan sok-sok ngebentuk atau ngerubah alis dulu kalau buat kita yang makeup pemula karena takut ngerusak makeup ya kan kebetulan alis aku udah sedikit kebentuk jadi kita tinggal nebelin doang oke guys terus kita sisir dan jangan lupa kalian beli pensil alis tuh yang ada sisirannya gini biar alis kalian tuh nggak ketebelan terus juga enaknya pakai pensil alis tuh kalau misalkan ada yang ketebelan dikit kalian bisa hapus nggak susah gitu guys bukan karena aku nggak mau monten ya karena keadaan yang memaksa anjoy nggak tuh keadaan yang memaksa ya bener guys jadi kayak harus sesuatu yang lebih aku prioritaskan terlebih dahulu gitu sebenernya kalau ditanya mau monten tiap hari nggak oh mau banget gue monten tiap hari oke guys untuk alis udah selesai ini tuh alis-alis pemula banget tau nggak sih tuh yang bulu-bulu depannya masih kelihatan ya kan terus ujungnya masih kayak cuman ngetebelin alis lo doang gitu sebenernya aku bukan MOA jadi kayak yaudah gue suka doang makeup gitu dan untuk eyeshadow itu kalian bisa pakai produk lokal juga yang harganya masih kantong pelajar btw aku pakai produk-produknya dari tadi tuh udah ke apa keseluruh aja sampai alis ini brand lokal jadi cuman kayaknya Maybelline Fit Me ini nggak tau deh brand lokal apa nggak aku kurang tahu pokoknya harganya kalau untuk loose powder jangan yang mahal-mahal dulu kalian cari aja yang makeup di bawah harga 50 ribu itu banyak banget aku saranin produknya ya yang pertama itu ada implora yang kedua Madame G yang ketiga Emina jadi kalian bisa pakai produk tiga produk itu yang harganya masih kantong pelajar banget oke ini yang warnanya coklat muda kalian bisa lihat di sini yang warnanya coklat muda ini adalah base-base eyeshadow makeup pemula lainnya gitu jadi kayak kelihatannya natural padahal pakai eyeshadow gitu namanya pemula kadang suka eh ini ketebelan apa nggak gitu jadi buat gua makeupnya jangan atau eyeshadownya tuh jangan ketebelan dulu jadi dikit-dikit aja ini udah sedikit kelihatan sebenernya dan kayak cukup segini aja gitu ga usah kayak ih kurang tebel deh jatohnya gua pernah soalnya ngalamin kayak gitu kan kayak gua makeup oto didak sendiri waktu itu ini kurang tebel deh ini kurang tebel deh saking ngerasa kurang tebel mulu jadi kita bawaannya nebelin terus kan dan dan hasilnya malah kayak ondel ondel anjir terus buat layer kedua kalo misalkan kalian ih banyak banget sih layernya ga suka banyak layer jadi cukup kayak gini aja base-nya doang itu udah kayak oh yaudah gitu gapapa tapi karena aku kebiasaan pake eyeshadow yang layer sampe 1-2 gitu jadinya kita pakein yang warnanya agak tua nih tadi kan kita pake ini sekarang kita pake ini oke masih pake brush yang sama atau kalian bisa langsung pengen pake glitter gapapa tapi kalo glitter pake tangan aja jangan pake brush nah ini adalah untuk eyeshadow selesai jadi kayak kita serasi gitu kan caklat-caklat lucu banget oke sekarang aku lanjut ke terus aku pengen ke eyeliner dulu eyeliner yang aku pake nah sekarang aku lagi pengen nyoba eyeliner ini tuh kayak chrome eyeliner gel ini waterproof dari mizu ini tuh yang warnanya mana ya nah ini tuh yang warnanya 03 last green terus kalo diaplikasiin dia warnanya kayak item-item cuman masih ada kayak iju-ijunya gitu kan tapi kalo buat di foto ya it's okay gitu dan buat kalian yang mungkin pengen makeup pemula juga eyeliner-nya kalian bisa saran atau kayak sarannya apa yang bagus gitu kalo misalkan kalian penonton setia gua atau kalian pernah nonton video gua yang nge-review eyeliner stem disitu ada jadi kalo misalkan buat kalian yang gak bisa bikin eyeliner sama sekali kayak gue gitu kan kalian bisa gunain eyeliner stem itu karena bener-bener ngebantuk banget kalian bisa scroll aja video ini ke bawah itu pasti ada video gua nge-review eyeliner stem kalian bisa langsung cari aja di online shop banyak banget dan harganya juga murah oke kebetulan aku gak mau pake stem jadi aku pengen coba langsung pengen pake eyeliner jadi kayak eyeliner pensil gitu loh dan gua juga sebelumnya gak pernah nyoba ini baru pertama kali tapi gua udah pernah nyoba kayak cuman buat makeup yang bener-bener gua gak pernah pake ini cuman kayak eh coba deh gak apa-apa oh my god lebih gampang lebih gampang anjay oke guys untuk eyeliner-nya kurang lebih seperti ini jujur deh aku emang gak bisa banget bikin eyeliner kalo bukan eyeliner stem jadi yaudah udah maaf banget kalo ajak adol seperti ini dan kalian bisa liat ini warnanya hijau banget ya kan cuman kalo misalkan dari jauh kayak yaudah masih kayak hitam ya gitu oke guys untuk maskara aku saranin ini ini pake dari ini kayak bagus banget apalagi cocok untuk pemula ya kan harganya juga sangat amat kantong pelajar boleh kalian langsung search aja harganya berapa dan dia juga waterproof ini juga kayak bikin memanjang aja bulu mata lo gitu kan oke guys untuk mascaranya udah selesai tuh bener-bener langsung keliatan banget ya kan oke guys jadi kayak buat aku ya dari aku untuk kalian yang mungkin masih pengen nyoba makeup pemula gitu untuk shading atau kayak contour highlighter itu kayak kurang perlu karena kalian masih pemula dan gak gak usah pake gitu pun gak apa-apa gitu jadi basicnya aja gitu kayak bibik krim, bedak, terus mascara, eyeliner, alis, eyeshadow udah kayak gitu aja terus sama plus lipstick jadi buat kayak shading hidung terus highlighter itu gak usah dulu gak apa-apa terus sekarang aku langsung pengen ke blush on dulu oke guys sekarang untuk blush on yang pengen aku pake ini dari Brasov Brasov ini dari Brasov yang shadenya itu 01 jadi waktu aku baru-baru makeup sebenernya aku bukan pake Brasov aku itu pake produk Viva dan itu harganya murah banget sekitar Rp6.000 atau Rp7.000an itu udah keliatan banget warnanya tapi karena aku lagi gak mau pake Viva aku ada sebenernya produk Viva cuman aku gak mau jadi aku pengen pake Brasov dulu ini tuh juga murah harganya berapa ya sekitar Rp15.000an kalau gak salah masih makeup pemula banget terus ya kalau misalkan saran aku nih buat kalian yang makeupnya pemula pake blush on itu di bawah mata disini nih jadi jangan begini kalau begini takutnya kayak eh gue gak pernah makeup dibatihnya blush on gue begini gitu takutnya kayak gak sesuai sama ekspetasi lu jadi yang sesuai sesuai aja gitu yang udah pernah gue alamin gitu ya oke jadi untuk blush on pemula tuh kalian pake di bawah mata aja terus posisinya terserah kalian mau nyebrang ke idung atau emang gak mau nyebrang tapi aku biasanya nyebrang gini gue lebih suka nyebrang kadang aku kadang gue gue tuh kalo ngomong gitu jadi maklumin aja ya gitu udah terus buat dagu juga boleh tapi samar-samar aja jangan terlalu keliatan banget nih kayak gini udah selesai jadi kayak biar gak kata belah ntar dikali orang eh berantem dimana lo gitu ngertinya digituin kan untuk blush on udah selesai terus sekarang tahap terakhir aku pengen langsung ke lipstick untuk ke lipstick buat yang pemula boleh kalian ombre atau boleh gak kalian ombre juga itu it's okay atau misalkan kalian belum ngerti ombre-ombrean itu gimana kalian boleh pake lip tintnya dulu atau misalkan yang udah ngerti ombre boleh pake kayak lip creamnya atau baru lip tintnya kayak base baru dalemnya gitu aku pake base-nya dulu ini dari hanasui yang shade-nya 08 sebagus itu warnanya ini tipis aja nih ini sebenernya buat kalian gak usah ombre juga it's okay udah kayak oh udah jadi nih makeup gue gitu cuman buat kalian yang kayak ih kurang deh gue pengen yang bibirnya tuh merah gitu itu gak apa-apa itu kayak kesenangan pribadi aja terus untuk dalemnya aku pake dari Emina ini glossy stain lip tintnya kita pake dikit aja hmm buangnya kayak ih kena hidung gua udah kita pake dulu oke selesai dan aku saranin walaupun kalian makeup pemula ini sebenernya makeup pemula banget ih parah-parah gila bagus banget dan aku saranin walaupun kalian makeup pemula kalian wajib banget punya setting spray udah pemula mah pake pixie aja aku sampe sekarang aja masih pake pixie karena bener-bener worth it banget dan sebagus itu woy oke udah selesai guys temen-temen udah selesai kita garasin dulu beberapa makeup saya ya kan oke guys segini aja video makeup simple untuk pemula plus curwaw dari wawak so kalo misalkan kalian suka so videonya jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe bagi yang belum dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax